Tapi enggak, ternyata karena berat badan melebihi dan dicek ke dokter gizi memang lemak lebih banyak daripada kadar otot, itu yang bahas. Terima kasih telah menonton fasting, jadi kayak puasa gitu, cuma beda jamnya. Jadi memang awalnya, sekarang aku per 16 jam makannya, jadi setelah 16 jam aku makan bebas. Setelah itu ya udah berhenti makan sampai 16 jam, tapi awalnya sih enggak 16 jam, 6 jam dulu sampai ketahap-ketahap 10 jam, 12 jam, sekarang aku kuat sampai nahan 16 jam kuasanya. Jadi itu prosesnya sampai akhirnya Teteh mau menurunkan berat badan itu, ada faktor apa sih sampai akhirnya seperti itu juga? Gara-garanya sih udah mulai enggak lincah, enggak lincah, terus awalnya sih karena umur kali ya, tapi enggak ternyata karena berat badan melebihi dan dicek ke dokter gizi memang lemak lebih banyak daripada kadar otot. Itu yang bahaya, bahayanya adalah mungkin nanti efek sampingnya adalah ada penyakit-penyakit lain yang menyertai. Dan saya kan enggak mau ya, saya pengen di umur tua itu dalam keadaan sehat gitu kan. Jadi ya udah, saya dengan arahan dokter, saya akhirnya bisa intermittent fasting. Fasting itu sendiri dari jam berapa, terus saatnya boleh bisa makan? Jadi misalkan aku skip breakfast, skip sarapan, terus jadi aku baru makan di jam 1 atau jam 2, terus udah gitu saya mungkin sekitar 2 atau 3 jam saya makan tuh boleh nunggu bentar, makan nicipin apa, bebas. Terus pokoknya makan apa aja, enggak ada pantangan. Terus setelah itu misalkan aku berhenti di makan itu di jam 4 atau 5 sore. Nanti dihitung lah, setelah jam 21, jam 21, jam 16 jam, enggak bisa makan lagi. Oke, ada efeknya enggak pertama kali kita melakukan itu? Ya awalnya sih mungkin berat karena lihat gorengan, lihat apa gitu ya, tapi sebenarnya badan tuh enggak butuhin gitu kan, otak aja sama lidah gitu, udah enggak buat. Tapi lama-lama kebiasaan gitu, jadi kalau belum waktunya makan ya enggak pengen makan, badannya tuh udah gitu sendiri. Tapi udah waktunya makan, wuh makan banyak, makan lahap, setelah 16 jam tuh makan lahap, terus setelah itu udah puasa. Oke, ini tapi drastis banget ya, turunnya sampai berapa tuh? Sebenarnya sih enggak drastis sih, udah setahun lebih sih prosesnya sebenarnya. Dan sekarang sih udah stay di segini aja. Berapa tuh? Enggak mau lebih turun lagi, nanti enggak seger kan, pilih 53 kg-nya targetnya segini. Tengah renang sendiri memang menganjurkan itu atau memang gimana deh? Oh enggak, dia sih dewas-bebas aja. Dewi! Matai! Dewi! Kau makan, maaf ya, interrupt. Aku pulang duluan. Dari tadi. Dadah! Terel, tapi memang ada efek sampingnya enggak sih, tetep? Sekarang aku lebih rincah. Ini, buktan-bukti hari ini aku menghadiri lima acara selamatan. Ada kawinan, ada pasyakuran, ada segala macam. Dari jam 7 pagi sampai sekarang jam 5, biasanya aku satu acara, dua acara, udah malam, udah gitu. Sekarang ya masih energizer banget. Kayak banyak baju-baju yang... Alhamdulillah, dulu saya memang sengaja enggak buang baju-baju saya yang dulu. Karena yakin saya akan balik lagi ke berat badan yang awal. Karena kan kemarin saya naik 20 kg karena sakit. Bukan karena memang gaya hidup saya doyan makan, yang over gitu kan. Semua orang doyan makan, aku doyan makan. Cuma ada yang over, ada yang enggak. Tapi aku sih normal-normal aja. Karena itu, sampai naik itu karena sesuatu hal yang terjadi sama badan saya. Sehingga harus naikin berat badan. Jadi di dalamnya tuh hormon dan steroid waktu itu. Karena untuk nidurin virus yang ada di badan. Nah, itu sebenarnya bukan karena lifestyle saya makannya kurang bagus. Tapi memang ada sesuatu hal yang terjadi di tahun 2016. Akhirnya naik berat badan. Terus mau nuruninya tuh tentunya udah susah. Udah kok plus yaudahlah. Yang penting aku sehat gitu kan. Eh, tapi ternyata alhamdulillah ketemu dapat isi yang pas. Tapi ada suplemen ada ditunjang sama obat? Terima kasih.